Podcast Deddy Corbuzier dan Siti Fadilah belum lama ini menjadi bahan perbincangan publik. Hal itu lantaran Deddy dianggap belum meminta izin oleh Ditjen pas dalam mewawancarai tersangka korupsi, hal itu kemudian menjadi pertanyaan besar terkait perizinan. Deddy pun menegaskan dirinya telah mendapat izin langsung dari Siti Fadilah. Pada saat itu di rumah sakit, Ketika saya bersilaturami dengan Ibu Siti Fadilah dan saya meminta izin dengan Ibu Siti Fadilah dan diizinkan tanpa sedikit paksaan, ujar Deddy dalam video yang diunggah di Instagramnya. Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2002, disebut Deddy. Siti Fadilah memang ingin diwawancara untuk memberikan informasi terkait bantuan penyelesaian pandemi COVID-19 karena beliau menginginkan agar ada informasi untuk masyarakat Indonesia yang bisa membah. Untuk bangsa kita segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, lanjut Deddy. Mantan suami Kalina Oktarani ini pun menegaskan video itu tak mengandung informasi bohong atau hoax. Video tersebut hanya sebuah informasi untuk masyarakat Indonesia terkait COVID-19. Video tersebut tidak mengandung unsur hoax. Tidak mengandung unsur provokatif sama sekali. Tegasnya, video tersebut hanyalah sebuah informasi untuk masyarakat dan untuk bangsa kita. Untuk segera menghabiskan pandemi COVID-19, mudah-mudahan tutup Deddy. Deddy.com Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!